Seperti dugaan orang banyak, klan Huangfu tidak membiarkan rencana Tuan Tanah Suci berhasil. Ketika pengepungan hanya selebar 100 mil, klan Huangfu akhirnya tiba. Jumlahnya tidak banyak, hanya selusin. Namun, masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang kuat. Wanita tua yang muncul di reruntuhan juga ada di antara mereka. Wajah orang-orang dari Tanah Suci Tuan menjadi gelap ketika mereka melihat kelompok itu. Untuk Immortal Mansion, kedua negara adidaya mungkin akan berselisih satu sama lain. Oleh karena itu, meskipun mereka adalah petinggi di Tanah Suci Tuan, dan status mereka tidak lebih rendah dari klan Huangfu, mereka harus berhati-hati. Ini adalah wilayah Tanah Suci Tuan. Bolehkah saya tahu urusan apa yang Anda miliki di sini? Seorang lelaki tua dengan aura luas dan mengenakan pakaian bercahaya berjalan mendekat dan bertanya dengan suara dingin. Sombong sekali. Wanita tua itu mendengus dingin. Dia menyipitkan matanya dan berkata, apakah ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dikunjungi oleh klan Huangfu? Permusuhannya kuat. Dia tidak memberi mereka wajah apapun. Dia sangat sombong. Meskipun mereka berdua adalah kekuatan terkemuka, klan Huangfu tidak takut dengan Tanah Suci Tuan. Dia cukup percaya diri. Tempat ini telah ditandai sebagai area terlarang oleh Tanah Suci Tuan. Jika kamu masuk, kamu akan menjadi musuh Tanah Suci Tuan. Orang tua itu juga tidak mundur. Sebaliknya, selusin orang muncul di sekelilingnya dan berdiri di depan anggota klan Huangfu, menghalangi jalan mereka. Pada saat ini, kedua kekuatan telah benar-benar berselisih satu sama lain. Suasana aneh menyebar di wilayah ini, menyebabkan hati semua orang terasa berat. Ada orang-orang dari klan Huangfu di daerah ini. Apakah kamu akan memenjarakan mereka juga? Wanita tua itu berdebat dengannya. Kata-katanya dingin, menyebabkan orang-orang di kota Geiji yang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tingkat kultifasi wanita tua itu sungguh luar biasa dan menakutkan. Dia mungkin memiliki posisi tinggi di klan Huangfu. Selusin orang di sekitarnya mengikutinya. Huff. Seolah-olah dia mengira wanita tua itu akan mengatakan hal itu, Sang Tetua mendengus dengan dingin dan berkata dengan dingin, Maaf, tapi Tanah Suci Tuan telah kehilangan harta yang tiada taranya di sini. Holy Lord telah memerintahkan agar tidak ada seorangpun di daerah ini akan diizinkan pergi tanpa pencarian roh. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain menyinggung perasaanmu. Beraninya kamu. Mendengar kata-kata itu, wajah wanita tua itu langsung berubah menjadi hijau. Aura luas muncul dari tubuhnya, seperti lautan luas yang mengalir deras. Seketika, seluruh langit dan bumi berguncang, ruang berfluktuasi, dan tanah dalam jarak beberapa mil di sekitarnya runtuh. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menahan anggota klan Huangfu saya? Jika sesuatu terjadi pada anggota klan Huangfu saya hari ini, saya akan memastikan Tanah Suci Tuan Surgawi Anda tidak akan pernah memiliki kedamaian. Suaranya dipenuhi rasa dingin dan amarah, seolah dia telah dihina dan siap bertarung sampai mati. Mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu berubah dan menjadi gelap. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi, seperti dua permata yang cemerlang. Dia mengeluarkan aura tajam saat dia menatap wanita tua itu, seolah dia ingin membunuhnya. Aku tidak punya pilihan selain menuruti perintah Saint Lord. Jika kamu ingin masuk, kamu harus melangkahi mayat kami, kata wanita tua itu. Saat kata-kata ini diucapkan, pemandangan yang awalnya mendidih karena kegembiraan, menjadi tenang. Bahkan suara angin pun tertahan, dan seluruh ruangan seakan berhenti. Di kejauhan, puluhan ribu orang di kota Gaijiang menyaksikan kejadian tersebut. Tidak ada yang bersuara. Adapun Feng Hao, dia diam-diam berdiri di sudut. Meskipun dia juga menyaksikan pertempuran itu, dia melirik sosok yang tidak jauh darinya dari sudut matanya. Satu-satunya cara adalah keluar dari pengepungan. Jika mereka tetap di sini, hanya kematian yang menunggu mereka. Ini adalah wilayah Tanah Suci Tuan Surgawi. Bahkan jika klan Huangfu datang ke sini, itu hanya akan menimbulkan kekacauan untuk sementara. Tidak mungkin bagi mereka untuk menekan Tanah Suci Tuan Surgawi. Di tempat ini, bala bantuan klan Huangfu jelas tidak sekuat Tanah Suci Tuan Surgawi. Ledakan Setelah ledakan yang memekakkan telinga, wanita tua di kejauhan adalah orang pertama yang bergerak, memicu pertempuran. Pertarungan antara kedua pihak menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kecemerlangan tak berujung meletus, dan angin kencang menyapu ke segala arah seperti amukan laut dan tsunami, menghancurkan segalanya. Bahkan orang-orang di kota Gaijiang, yang jaraknya ratusan mil, terkena dampak sampai batas tertentu. Beberapa orang dengan budidaya yang lebih lemah menjadi pucat, hampir tercekik. Ini adalah pertarungan antara para ahli sejati yang tiada taranya. Adegan ini sangat mengejutkan. Itu adalah lautan cahaya, seolah-olah laut dewa telah terbalik. Ini seperti akhir dunia, segala sesuatu yang disentuh menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Tanah yang keras runtuh, membentuk lubang yang dalam, seolah-olah telah runtuh. Adapun klan Huangfu, mereka sepertinya datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, mereka memperluas jangkauan serangannya. Saat angin kencang bertiup, para murid tanah suci Tuan Surgawi dikirim terbang. Ada yang luka berat, ada pula yang langsung tertimpa angin kencang. Adegan menjadi kacau, dan sebuah celah muncul. Mengenakan biaya. Melihat ini, secerca harapan langsung muncul di mata banyak orang. Mereka bangkit, menyerbu keluar dan bergegas menuju area yang kacau itu. Chi, chi, chi. Dengan seseorang yang memimpin, lebih banyak orang yang melonjak. Pelangi ilahi melintas di Cakrawala. Ada ribuan dari mereka, dan semuanya memiliki satu tujuan, untuk menyerang. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak berkutik. Beberapa dari mereka melakukannya karena tingkat budidaya mereka terlalu rendah. Bahkan jika mereka berada di ujung energi, mereka mungkin akan mati secara mengenaskan jika terkena dampaknya. Adapun Feng Hao, dia juga tidak bergerak. Pasalnya, sosok-sosok yang tersebar tak jauh dari situ tidak ada niat untuk bergerak. Mereka mencari jejak para murid tanah suci Tuan Surgawi di kejauhan. Pada saat ini, karena sejumlah besar orang bergegas menuju daerah yang kacau, para murid tanah suci Tuan Surgawi juga bergegas untuk menekan mereka. Pemandangan menjadi semakin kacau. Terdengar suara perkelahian dan pembunuhan di mana-mana. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas di sana. Beberapa pecahan senjata, darah, dan daging mewarnai tanah menjadi merah. Itu seperti domain darah asura. Niat membunuh memenuhi udara. Mereka yang digeledah pada dasarnya akan mati. Mereka berjuang dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Dengan mata merah, mereka membunuh murid-murid tanah suci Tuan Surgawi yang mereka takuti. Masing-masing dari mereka mengeluarkan kartu truf mereka dan membunuh banyak murid tanah suci Tuan Surgawi. Berengsek. Para ahli dari tanah suci Tuan Surgawi sangat marah. Namun, mereka tidak dapat menyingkirkan wanita tua itu dan yang lainnya. Mereka tidak bisa menghentikan kejadian itu. Namun, mereka juga percaya bahwa pemilik rumah ilahi tidak akan mati begitu saja. Hanya saja dia mungkin mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari area ini. Semuanya, ini sudah waktunya. Melihat blokade di belakang akhirnya melemah, seorang pria jangkung berteriak. Dia memimpin dan bergegas keluar. Auranya melonjak, dan seperti dewa, dia bergegas keluar. 1502. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan terdengar tanpa henti, seolah-olah Guntur Surgawi menderu dan amukan laut bergulung. Seluruh dunia ditutupi warna putih. Di tengah pertempuran, cahaya ilahi meledak, menembus langit dan bumi. Itu menembus awan dan menghilang ke langit. Itu menghancurkan bumi seperti tsunami. Seiring dengan suara yang memekakan telinga, kehidupan demi kehidupan pun hilang. Bunga berwarna merah darah mekar satu demi satu. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan yang menyerupai neraka. Ada beberapa orang yang menonton dari jauh. Pertarungan antara dua makhluk besar itu telah membuat hati mereka bergetar, dan itu juga membuktikan tebakan di hati mereka. Meskipun Klan Huangfu dan Tanah Suci Penguasa Langit berada di wilayah yang sama di wilayah timur, mereka selalu rukun satu sama lain. Tidak ada konflik besar di antara mereka. Namun, pada saat ini, keduanya telah benar-benar berselisih karena istana kuno yang tidak diketahui. Pertarungan tingkat ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Memanfaatkan kekacauan tersebut, puluhan ribu orang bergegas keluar dari kota Gaijiang dan menerobos pengepungan. Situasinya benar-benar kacau. Orang-orang dari Tanah Suci Penguasa Langit hanya bisa terus mengirimkan bala bantuan ke arah itu. Akibatnya pertahanan di arah lain melemah. Hanya ada beberapa orang yang tersisa membunuh. Setelah seruan perang yang dingin, sosok dengan aura luar biasa terbang keluar dari dalam kota. Mereka tidak menyerang ke arah area yang kacau, namun malah menerobos pengepungan ke arah yang berlawanan. Setidaknya ada 40 hingga 50 orang. Seperti pisau tajam, mereka secepat kilat. Dalam sekejap mata, mereka telah berhasil mencapai area tertutup di Tanah Suci Tuan Langit. Mundur cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Seorang pria yang mengenakan baju besi yang terbuat dari cahaya ilahi melangkah maju dan berteriak dengan dingin. Matanya sedingin es. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Pria di depan mendengus dingin. Dia mengeluarkan sebuah pagoda kecil dan menghantamkannya ke arah pria itu. Dengan ledakan keras, pria dari Tanah Suci Tuan Langit itu hancur berkeping-keping. Mencari semangat seseorang sama dengan mengungkapkan semua rahasianya kepada orang lain. Bahkan jika seseorang beruntung, dia hanya akan menderita beberapa luka. Siapa yang ingin rahasianya diketahui orang lain? Melihat betapa ganasnya dia, puluhan orang di belakangnya mengeluarkan senjatanya dan melemparkannya ke arahnya tanpa menahan apapun. Bum-bum-bum. Di awal pertempuran, Feng Hao berpura-pura menjadi penakut dan bersembunyi di belakang. Dia terus menghindar dan tidak melancarkan serangan apapun. Untungnya, dia bukan satu-satunya yang ikut bersamanya, jadi dia tidak terlalu mencolok. Namun, dia tidak menyadari bahwa di kejauhan, ada sepasang mata jernih yang menatapnya. Setelah serangkaian pembunuhan, kelompok orang ini akhirnya keluar dari jalur berdarah. Feng Hao mengikuti mereka saat mereka bergegas ke kejauhan. Semua ini terjadi dalam beberapa tarikan napas. Itu terlalu cepat, dan beberapa orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Beberapa orang yang berbalik dan bergegas sekali lagi diblokir. Karena presiden ini, orang-orang ini tidak lagi dengan bodohnya mencoba menerobos pengepungan dalam satu arah. Sebaliknya, mereka membentuk kelompok yang terdiri dari puluhan atau ratusan orang dan menerobos pengepungan ke berbagai arah. Dalam sekejap, ada banyak orang yang menerobos pengepungan dan terbang jauh, menyebabkan orang-orang dari tanah suci Tuhan mengaum dengan marah. His disease. Saat orang-orang ini keluar dari pengepungan, berkas cahaya putih naik ke langit, dan kemudian meledak menjadi cahaya yang cemerlang. Feng Hao tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Dia mengikuti puluhan orang di depan dan menjadi orang pertama yang keluar dari pengepungan. Dia tidak mengikuti mereka lama-lama. Di sebuah lembah, dia diam-diam membenamkan dirinya ke dalam tanah, mengubah arahnya, dan bergerak dengan kecepatan penuh. Aduh! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Feng Hao keluar dari bawah tanah dan berdiri di sebuah lembah. Samar-samar dia bisa mendengar suara air mengalir. Itu sangat sepi. Huh! Dia menghela nafas panjang, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman santai. Saya akhirnya keluar dari pengepungan. Seperti prediksi Penatuafen, orang-orang dari klan Huangfu pasti tidak akan berdiam diri dan membiarkan tanah suci Tuan mengambil keuntungan dari mereka. Karena itu, dia punya kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Saat ini, memanfaatkan kekacauan, dia melarikan diri. Tidak banyak penyimpangan dari rencana. Bocah! Jangan terlalu senang terlalu dini. Saat ini, seluruh wilayah timur sedang mencarimu. Jadi, lebih baik bagimu untuk tidak menonjolkan diri. Hanya ketika kamu meninggalkan wilayah timur kamu dapat melihat dunia. Penatuafen mengingatkannya dengan nada serius. Ini adalah kebenarannya. Sekarang klan Huangfu telah menimbulkan keributan, semua orang tahu bahwa istana kuno itu luar biasa. Siapa yang akan membiarkan dia pergi? Untungnya, penampilan, tinggi badan, dan bahkan budidayanya akan diabaikan. Kecuali seseorang dapat menangkapnya dan mencari jiwanya, kecil kemungkinan dia akan dikenali. Sepanjang jalan, Feng Hao tidak bersembunyi. Sebaliknya, dia seperti seorang musafir, keluar masuk kota. Ia sengaja menyelinap ke tempat-tempat tersibuk untuk menanyakan kabar tentang dirinya. Tempat-tempat yang awalnya disegel oleh Tanah Suci Tuan telah dihancurkan oleh klan Huangfu. Ratusan orang telah melarikan diri dari tempat yang awalnya disegel oleh Tanah Suci Tuan. Sedangkan sisanya, sebagian besar dari mereka terbunuh dalam kekacauan tersebut. Sejumlah kecil dari mereka telah mencari jiwanya, namun pada akhirnya tidak ada yang ditemukan. Tanah Suci Tuan telah menghabiskan banyak upaya dan kehilangan banyak elit mereka. Sebagai imbalan atas hasil seperti itu, Tanah Suci Tuan menjadi marah. Tentu saja, meski mereka marah, Tanah Suci Tuan tidak akan berani melampiaskan kemarahan mereka pada klan Huangfu. Jika tidak, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Di bawah komando Tuan Suci Penguasa Langit, para murid Tanah Suci Penguasa Langit kembali dari berbagai tempat dan mencari di daerah tersebut. Selama mereka menemukan orang yang mencurigakan, mereka akan menangkapnya. Tidak satupun dari mereka akan dilepaskan secara tidak sengaja. Semua orang berada dalam keadaan panik dan banyak orang untuk sementara meninggalkan area di bawah kendali Tanah Suci Sky Tyron untuk menghindari kekacauan. Kabar ini membuat Feng Hao yang semula ingin pergi, merasakan hatinya menegang. Sekarang, dia sedang berjalan menuju kota terakhir dari Tanah Suci Tuan. Selama dia meninggalkan kota ini, dia akan dapat menemukan wilayah Tanah Suci Tuan. Pada saat itu, dia akan bisa menuju ke wilayah api surgawi untuk menyempurnakan keterampilan penyegelan iblis tertinggi miliknya. Ini adalah kota besar yang berdiri di tengah lembah. Seluruh lembah dipenuhi pegunungan di kedua sisinya. Mereka mengjulang tinggi ke awan dan di puncak gunung, ada orang-orang yang berjalan. Cahaya ungu melintas di mata Feng Hao. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan terus berjalan menuju kota. Jangan pergi. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba bergema di benaknya, menyebabkan matanya bergetar. Jangan pergi. Semua orang di kota itu akan digeledah. Suara jernih itu terdengar lagi, mengingatkannya. Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkahnya. Wajahnya sedikit serius. Dia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Namun, dia tidak tahu bagaimana pemilik suara itu mengenalinya. 1503. Aku punya cara agar kamu bisa kabur dari sini. Melihat Feng Hao masih berjalan ke depan, suara ringan itu berhenti sejenak sebelum terdengar lagi. Feng Hao pernah mendengar suara ini sebelumnya. Pada saat itu, hal itu mengingatkannya bahwa dia sedang menuju ke Tanah Suci Tuan. Itu adalah wanita berpakaian biru langit dari klan Huangfu. Dia berdiri di kejauhan, gaunnya berkibar tertiup angin. Matanya yang jernih bagaikan dua galaksi dengan bintang-bintang bersinar terang di dalamnya. Seolah-olah mereka bisa melihat semuanya. Pandangannya tertuju pada sosok berbaju hijau yang berjalan perlahan di jalan. Dia merasa sosok berbaju hijau itu memiliki aura familiar. Itu karena dia melihatnya sekilas di reruntuhan. Dia memiliki kesan samar tentangnya, tapi dia tidak yakin. Dia terkejut. Orang ini tampak seperti berusia 20-an, tetapi auranya sangat kuat. Dia telah mencapai alam suci agung. Hal ini membuat jantungnya berdebar. Untuk bisa meraih banyak hal di usianya yang masih muda, ia harus memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia menebak dari mana pemuda ini berasal. Kalimat ini membuat Feng Hao menghentikan langkahnya. Dia tahu jika dia terus berjalan, dia akan berada dalam bahaya. Namun, wanita dari klan Huangfu mungkin tidak menunjukkan jalan untuk bertahan hidup. Sebaliknya, hal itu tidak akan berakhir baik baginya. Bocah, cepat masuk ke kota. Jangan berlama-lama. Suara kasar terdengar dari tembok kota. Hal itu dipenuhi dengan urgensi dan ancaman. Tanpa diragukan lagi, itu seperti yang dikatakan oleh wanita berbaju biru langit. Siapapun yang memasuki kota akan digeledah secara paksa. Astaga. Melirik beberapa pria dengan aura luar biasa di tembok kota, sebuah pikiran melintas di benak Feng Hao. Dengan dorongan kakinya, tubuhnya melesat ke arah belakang. Bocah cilik, beraninya kamu melarikan diri. Orang-orang di tembok kota tercengang. Setelah beberapa saat, mereka berdiri dengan marah dan melayang ke langit, mengejar Feng Hao. Namun, mereka salah perhitungan. Meskipun pria di depan mereka hanya berada di alam suci agung tingkat awal, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dengan beberapa lompatan, dia menghilang dari dataran dan memasuki hutan primitif. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Swash swash swash. Dalam sekejap, lima sosok muncul di atas hutan primitif. Dia benar-benar menyusul. Feng Hao seperti kera yang lincah saat dia dengan cepat memanjat tebing. Dia menyingkirkan tanaman merambat dan memasuki sebuah gua kecil yang tersembunyi. Dia menahan nafas dan menekan vitalitasnya seminimal mungkin. Bahkan detak jantungnya sangat kecil. Dia bersembunyi di sana seperti batu tanpa fluktuasi apapun. Melalui tanaman merambat, dia melihat lima orang di langit. Pupil matanya mengecil, dan jantungnya menjadi dingin. Dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri betapa menakutkannya kekuatan tanah suci Tuan. Jika dia ketahuan, dia pasti akan mati. Sial, di mana dia? Kenapa dia belum muncul? Feng Hao mengamati sekeliling, ingin menemukan keberadaan wanita berbaju biru langit, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali, menyebabkan hatinya sedikit tenggelam. Jenius dari klan Huangfu ini memang luar biasa. Dia merasa tidak nyaman. Sebaliknya, ia melihat gaun berwarna biru langit sebagai ancaman terbesar. Fakta bahwa dia bisa mengikutinya sampai ke sini dan mengenalinya tidak berarti dia memiliki kemampuan untuk menemukannya kapan saja. Menghadapi orang seperti itu, dia hanya punya satu pilihan. Setelah beberapa saat, kelima orang itu terus mencari di sekitar pegunungan dan kawasan tersebut. Feng Hao tidak punya pilihan selain tenggelam ke dalam tanah. Apakah mereka menemukanku? Melihat kelima orang itu berputar-putar di sekitar area itu, tubuh Feng Hao menjadi dingin. Dia merasakan bahaya yang besar. Jelas sekali bahwa setelah mengalami serangkaian peristiwa, tanah suci Tuan telah mengirimkan banyak ahli untuk melacaknya. Itu sebabnya mereka bisa mendeteksi kalau dia bersembunyi di area ini. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Vitalitasnya telah jatuh ke titik beku. Seluruh tubuhnya seperti batu, tenggelam ke dalam tanah dan menyatu dengan batu tersebut. Setelah empat jam penuh, kelima pria itu sepertinya kehilangan kesabaran dan perlahan menghilang ke cakrawala yang jauh. Di hutan primitif terdengar kicauan burung, kicauan serangga, dan suara gemericik air. Namun, Feng Hao masih tidak berani bergerak. Dia menunggu sampai langit menjadi gelap gulita sebelum dia perlahan bergerak ke bawah tanah, menuju ke kedalaman pegunungan. Di mana dia? Sepanjang perjalanan, Feng Hao berusaha mencari keberadaan wanita berbaju biru itu. Namun, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat menemukan jejak auranya. Saya tidak yakin. Dalam benaknya, suara Penatua Fan terdengar sangat hati-hati. Teknik penyembunyian ini tidak ada bandingannya di dunia ini. Bahkan Penatua Fan tidak dapat mendeteksinya. Jelas sekali bahwa fondasi klan Huangfu memang di luar imajinasi orang biasa. Di malam hari, auman binatang tak dikenal terdengar satu demi satu. Sangat gelisah. Bintang dan bulan meredup, dan udara dingin memenuhi udara. Di hutan belantara, pepohonan bergoyang seolah-olah itu adalah hantu ganas yang memamerkan taringnya. Tiba-tiba, auman binatang dan serangga di area tersebut menghilang. Hutan menjadi sunyi dalam sekejap. Hati Feng Hao menegang, dan dia hampir terdiam. Dia tidak berani bergerak satu inci pun. Tanpa disadari, beberapa sosok muncul di langit. Mereka mengitari area tersebut, menyebabkan binatang di bawah merasakan bahaya. Baru pada larut malam mereka menghilang dari daerah tersebut. Unggung Feng Hao basa oleh keringat dingin. Aku tidak bisa terus seperti ini. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Saat ini, dia tidak terburu-buru meninggalkan kawasan tanah suci penguasa langit karena masih ada ancaman besar di belakangnya. Jika dia meninggalkan daerah itu, dia akan dikejar oleh klan Huangfu. Dalam hal ini, akan lebih aman untuk tinggal di area tanah suci Sky Overlord. Paling tidak, dia harus menyingkirkan misteri ini. Namun anehnya wanita itu tidak menghubunginya. Dia tidak tahu harus mulai mencarinya dari mana. Dalam dua hari berikutnya, Feng Hao terus melintasi dan bersembunyi di pegunungan. Ada beberapa kali dia hampir ditemukan oleh pihak lain. Dapat dikatakan bahwa dia terus menghadapi kematian. Pada hari ketiga, dia menghadapi krisis terbesarnya. Orang-orang dari tanah suci Tuan sepertinya merasakan ada orang yang bersembunyi di daerah tersebut. Mereka dengan kejam menyerang dan mengeluarkan senjata psikis mereka. Mereka membelah beberapa tebing, menghancurkan sebagian besar hutan, dan menghancurkan sebagian besar tanaman onak dan duri, sehingga daerah pegunungan menjadi gundul. Feng Hao bersembunyi di rawa tidak jauh dari sana. Dia tidak berani bergerak. Seluruh tubuhnya berlumuran lumpur dan dedaunan busuk. Dia menahan nafas dan menunggu orang-orang itu pergi. Dia tidak berani bergerak. Namun, pihak lain bahkan tidak membiarkan rawa itu pergi. Pedang panjang yang mempesona melesat melintasi rawa seperti sambaran petir biru. Jurang besar muncul, membelah rawa sepenuhnya. 1504. Astaga! Tiba-tiba, busur tajam melintas dua meter dari Feng Hao, membelah lumpur. Meski tidak langsung mengenai tubuhnya, namun hantaman dahsyatnya masih menyerempet dadanya. Feng Hao merasakan sakit yang menusuk, seolah seluruh dadanya telah dibelah. Namun, dia menahannya. Sambil berpikir, dia tenggelam ke kedalaman bumi. Kamu ingin melarikan diri. Penglihatan seperti apa yang dimiliki pria parubaya di langit. Ketika dia melihat sedikit gerakan itu, dia segera menemukan Feng Hao. Dia segera mengangkat pedang panjangnya dan menikamnya ke arah Feng Hao. Menguasai. Feng Hao sangat cemas saat dia berteriak dalam pikirannya. Astaga! Cahaya terang merembes keluar dari dahinya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, dia menghilang di tempat. Dari bawah tanah, dia berlari ke kejauhan, secepat kilat. Di sini, raungan keras terdengar, seluruh hutan primitif mulai mendidih saat ini. Sinar cahaya ilahi menembus langit dan bumi, membombardir tanah, membelah seluruh tanah menjadi dua bagian. Batuan pecah berterbangan kemana-mana dan terguncang menjadi pecahan. Banyak tempat hancur total. Pohon-pohon tumbang, bebatuan hancur, dan tanah berantakan total. Astaga! Sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya, memegang tombak panjang dan menebas tanah. Astaga! Busur menyeramkan itu seperti bimas sakti yang terbalik saat menabrak tanah. Seketika, seluruh tanah terbelah menjadi dua seperti tahu, dan bagian bawahnya tidak terlihat. Berengsek! Feng Hao menghentikan langkahnya, dia langsung mengubah arahnya dan berlari ke kiri. Namun, orang-orang ini sepertinya sudah menduganya. Ada orang-orang di segala arah, mengelilinginya. Satu demi satu, busur tajam terus berjatuhan, memotong tanah dan semakin dekat. Ledakan! Tanah meledak, dan sesosok tubuh muncul dari bawah, berdiri di langit. Muda, level rendah. Saat mereka melihat Feng Hao, lima atau enam orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mata mereka dipenuhi keheranan. Bersikaplah baik dan kembalilah bersama kami. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya berjubah hijau, dengan dingin memarahi Feng Hao. Jelas sekali, mereka telah menemukan lebih dari satu orang di area ini. Oleh karena itu, mereka tidak mencantumkan Feng Hao sebagai target penting. Bagaimanapun, tingkat budidaya Feng Hao terlalu rendah. Bagaimana orang seperti itu bisa lepas dari tangan dua tokoh besar. Namun, ada ratusan orang yang berhasil menerobos pengepungan saat itu. Mereka tidak akan membiarkan orang-orang yang berani menantang otoritas tanah suci pergi. Baiklah-baiklah. Senyum tipis terlihat di wajah Feng Hao. Dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Gelombang di tubuhnya mulai tenang. Dia tidak punya niat untuk menolak. Bagaimanapun, orang-orang ini setidaknya adalah orang suci besar kesengsaraan kedua. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dia lawan sekarang. Berperilakulah sendiri. Orang-orang di sekitarnya memandangnya. Setelah mengukurnya, mereka tidak menyerang lagi. Misi mereka adalah menangkapnya dan membawanya kembali untuk mencari jiwanya. Jika mereka membunuhnya, tidak ada manfaatnya. Feng Hao menganggup dan melihat sekeliling secara tidak sengaja. Dia sengaja membiarkan dirinya disandra oleh kedua orang itu dan terbang menuju kota di Ngarai yang jauh. Bagaimana kamu menemukanku? Dalam perjalanan, dia bertanya pada pria parubaya di sebelahnya. Dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Apalagi saat dia terluka saat itu, dia tidak bergerak. Dia tidak mengerti bagaimana orang ini menemukannya. He he. Pria parubaya itu sedikit bangga. Mungkin dia mengira Yesiwen telah menangkap kura-kura di dalam toples. Dia menjelaskan, kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu saya. Saya tahu persis seperti apa tanah setelah pedang ini ditebas. Karena kamu, tanda di arah itu jelas salah. Bukankah ini membuktikan bahwa ada seseorang di bawah? Jadi begitu. Feng Hao tercengang. Dia segera menganggup dengan ekspresi sadar tiba-tiba. Lalu, dia dengan sengaja berkata dengan lantang, apakah kamu masih tidak mau bergerak? Wuss. Sebelum dua orang di sebelahnya memahami arti kalimat ini, dunia seakan terkoyak. Dua cahaya ilahi yang terang turun dari langit dan langsung menghantam bagian atas kepala kedua orang itu. Boom, boom. Dengan dua suara ledakan, kedua ahli, yang jelas-jelas sudah berada di alam suci besar kesengsaraan kedua, langsung dirobohkan. Salah satu kepala mereka langsung meledak seperti semangka. Kepala orang lain juga berlumuran darah dan terbentur tanah. Adegan ini terjadi di samping Feng Hao, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Orang yang bergerak pastilah wanita berbaju biru langit. Dia bisa membunuh seorang ahli di alam suci besar kesengsaraan kedua dengan satu pukulan. Kekuatannya sangat mengerikan dan luar biasa. Ini membuat Feng Hao merasakan urgensi lagi. Dia harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Meskipun tidak banyak anak muda seperti dia di dunia ini, dia masih memberi banyak tekanan pada Feng Hao. Dia memiliki titik awal yang rendah dan tidak memiliki dasar untuk berkultivasi. Dia dapat mencapai apa yang dia miliki saat ini sepenuhnya dengan mengandalkan usahanya sendiri langkah demi langkah. Dibandingkan dengan putra surga yang sombong ini, dia jauh tertinggal. Namun, dia sudah mendapatkan Holy Realm Mansion. Jika dia bisa mengendalikannya, dia akan memiliki senjata dewa yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia mungkin juga memiliki warisan dari yang tertinggi. Saat itu, tidak ada yang bisa menekannya. Aduh! Tanpa ragu, Feng Hao langsung tenggelam ke tanah dan terbang ke kejauhan. Dia tahu bahwa wanita itu akan menutupi kemundurannya. Sepanjang jalan, dia lari ke kejauhan, tanpa niat untuk kembali. Adik kecil, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Aku bertarung dengan orang-orang di tanah suci Tuhan untuk menyelamatkanmu, tapi kamu melarikan diri. Kamu bahkan tidak membantuku. Di bawah tanah, wanita berbaju biru langit menghalangi jalannya. Lapisan lingkaran cahaya biru berputar di sekeliling tubuhnya, menghancurkan tanah di sekitarnya. Fragmen-fragmen itu diisolasi oleh lingkaran cahaya. Dia seperti seorang dewi yang turun dari surga. Kulitnya berkilau dan bening, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, sosoknya ringan dan lincah. Sepasang mata musim gugurnya yang jernih berkilau seperti permata hitam. Alis hitamnya melengkung, dan kerutan sekecil apapun pun dipenuhi segudang pesona. Pakaiannya berkibar, dan rok panjangnya menari-nari, menggambarkan lekuk tubuh Giyok kebanggaannya. Tubuhnya anggun dan anggun, dapat dikatakan bahwa dia memiliki sosok yang jahat, yang membuat semua orang terpesona. Namun, ada lapisan cahaya murni dan suci di tubuhnya, membuatnya tampak seperti bidadari. Dia memberikan dampak visual dua sisi. Aku hanya tidak ingin menjadi beban bagimu. Makanya aku pergi dulu. Sekarang, apakah kau tidak mengikutiku? Senyuman tipis terlihat di sudut mulut Feng Hao. Dia tidak terpesona oleh kecantikannya. Matanya jernih, dan nadanya tenang. Bukan itu yang akan dilakukan seorang pria sejati. Wanita berbaju biru langit itu tersenyum manis. Dia tidak memakai riasan apapun, tapi dia lebih cantik dari sekuntum bunga. Dia membuat orang mengerti apa artinya menjadi menawan, dan apa artinya bisa menggulingkan kota dengan senyuman. Wajah cantiknya sangat mempesona. Namun, ada sedikit rasa ingin tahu di matanya, seolah dia terkejut dengan segala hal tentang Feng Hao. 1505 Ria Feng Hao mengerucutkan bibirnya tetapi tidak menjelaskan. Dia tidak menyangka wanita cantik ini mempunyai niat baik terhadapnya. Dia bisa saja melarikan diri dengan bantuan Penatua Fen, tapi dia sengaja membiarkan dirinya ditangkap untuk memancingnya keluar. Aneh, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Siapa namamu, adikku? Wanita berbaju biru langit bertanya dengan ragu sambil menatapnya. Dia tahu bahwa pemuda dihadapannya tidak menyamar. Ini adalah penampilan aslinya. Sebagai orang yang menjadi fokus klan Huang Fu, dia memahami situasinya dengan baik. Namun, tidak ada catatan mengenai pemuda seperti itu. Di dalam tubuhnya ada bola energi petir. Tidak banyak yang memiliki atribut petir. Namun, dia langsung menolak kemungkinan klan manusia. Terlebih lagi, klan manusia bahkan tidak masuk peringkat 10 besar di benua 100 klan. Mereka tidak layak untuk diperhatikannya. Dia sangat penasaran, bagaimana orang biasa bisa mencapai alam suci agung dalam kurun waktu 20 tahun. Bagaimana dia bisa mendapatkan pengakuan dari rumah ilahi. Insinerasi hebat. Feng Hao berkata dengan jelas. Dia mengangkat alisnya dan bertanya. Bagaimana denganmu? Huang Fu tak tertandingi. Wanita berbaju biru langit itu tersenyum. Matanya berkilau seperti permata. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Feng Hao. Tidak ada klan seperti itu di Great Ingeneration. Baginya, klan yang bisa membina murid muda berprestasi seperti itu pastilah luar biasa. Setidaknya, ia harus menjadi eksistensi terbaik di dunia penglai. Nona Wu Shuang, apakah Anda punya cara untuk mengeluarkan saya dari wilayah Tanah Suci Tuan? Ada banyak orang yang mencari saya di luar. Feng Hao tidak berencana untuk bergerak sebelum dia memahami kartu truf yang dimiliki pihak lain. Sebaliknya, dia bertanya padanya sambil tersenyum pahit. Ikutlah denganku. Aku berjanji kamu akan aman. Huang Fu Wu Shuang memperlihatkan senyuman menawan sementara matanya yang indah dipenuhi dengan antisipasi, dan dia cantik tiada taraf dan membawa godaan yang tak terbatas. Dengan membalikkan tangannya, dia menarik platform formasi yang mempesona dengan batu asal yang mempesona tertanam di tengahnya, dan banyak tanda bergaris di sekitarnya bersinar dan beriak dengan aura yang tak terlukiskan. Adik Hao, jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Platform formasi ini dapat membawa kita puluhan ribu mil jauhnya. Kita pasti bisa meninggalkan wilayah Tanah Suci Tuan. Tidak untuk klan Huang Fu. Feng Hao menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke peron. Aku tidak akan berbohong padamu. Tentu saja tidak. Huang Fu Wu Shuang menjadi sedikit cemas saat dia mendengarkan suara ledakan yang semakin dekat. Meskipun dia memiliki banyak cara, dia tidak dapat menghadapi sekelompok orang suci besar kesengsaraan kedua secara langsung. Dia hanya bisa melarikan diri. Feng Hao dengan hati-hati mengamati tanda-tanda pada platform formasi dan membuat perkiraan kasar. Dia menemukan bahwa platform formasi tersebut memang bukan formasi teleportasi terarah. Dia tidak punya pilihan yang lebih baik saat ini, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko dan berdiri di platform formasi untuk meninggalkan wilayah Tanah Suci Tuan. Berdengung. Bersamaan dengan suara mendengung, cahaya terang meledak dan menyelimuti mereka berdua. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang tanpa jejak. Ketika orang-orang dari Tanah Suci Tuan tiba, mereka membalikkan daerah itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Namun, mereka tetap melaporkan kabar tersebut kepada atasannya. Tidak butuh waktu lama sebelum Feng Hao dan Huang Fu Wushuang muncul di surga yang dipenuhi burung dan bunga harum. Aliran sungai mengalir dan rerumputan serta pepohonan harum. Pemandangannya sangat indah. Paviliun tersebar di antara gunung dan sungai. Itu damai dan alami. Kita sudah berada lebih dari 10 ribu mil jauhnya dari Tanah Suci Tuan. Adik Hao, kamu tidak perlu khawatir. Bibir merah Huang Fu Wushuang lembab dan memikat. Suaranya jernih dan manis. Tentu saja tidak. Feng Hao mengutuk dalam hati. Dia menghubungi Penatua Feng dalam pikirannya dan berencana untuk mengambil tindakan. Adik Hao, aku telah menyelamatkanmu dari Tanah Suci Tuan. Bagaimana caramu berterima kasih padaku? Huang Fu Wushuang menyisir rambut hitamnya dan tersenyum pada Feng Hao. Dia sangat menawan. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak punya sesuatu yang berharga. Feng Hao tidak memperlakukannya sebagai orang baik. Oleh karena itu, perkataannya asal-asalan. Meski ekspresinya tidak berubah, dia sudah bersiap. Haha. Huang Fu Wushuang menutup mulutnya dan tersenyum, dan dia tampak sangat genit saat dia menggerutu-genit. Adik Hao, kamu terlalu rendah hati. Kamu merampas kediaman abadi di reruntuhan, jadi bagaimana mungkin kamu tidak memiliki barang berharga? Mungkinkah kamu takut aku akan merebutnya dengan paksa darimu? Kediaman ilahi. Kediaman ilahi yang apa? Melihat wajah cantik dan berkilau ini, Feng Hao berpura-pura terkejut dan memasang ekspresi kosong di wajahnya. Sepertinya adik Hao masih tidak mempercayaiku. Huang Fu Wushuang memutar matanya ke arahnya. Dia sepertinya terluka. Jauh di dalam matanya, ada secercah cahaya yang menyapu seluruh tubuh Feng Hao. Bukannya aku tidak mempercayaimu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Feng Hao mengungkapkan senyum pahit yang samar saat dia menggelengkan kepalanya. Dia berbicara seolah-olah dia tidak tahu apa-apa dan bahkan belum pernah mendengar tentang kediaman ilahi. Kaka, aku sangat terluka. Rambut indah Huang Fu Wushuang berkibar tertiup angin. Leher halusnya seputih salju dan lembut, dan sangat mengharukan. Matanya diliputi pancaran cahaya ilahi yang menyilaukan seperti bintang. Suaranya membawa pesona tertentu. Sepertinya aku hanya bisa menyalahkanmu untuk saat ini. Tidur. Kamu lelah. Tidur. Gelombang rasa kantuk menyerang Feng Hao. Seketika, ia berada di ambang kehancuran. Setelah itu, dia terjatuh terlebih dahulu ke tanah. Wajah cantik Huang Fu Wushuang menampakkan senyuman menawan saat melihat pemandangan ini. Dia berjalan dengan anggun sambil memutar pinggang rampingnya. Dia mendekati Feng Hao dan berjongkok. Dia mengulurkan tangannya yang seperti akar teratai dan membalikkan Feng Hao. Saat dia menyentuhnya, Feng Hao tiba-tiba berdiri. Dia meraih tangannya dan langsung mendorong Huang Fu Wushuang ke rumput di sampingnya. Anda. Huang Fu Wushuang berteriak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Feng Hao, yang telah terhipnotis oleh seni rahasianya, sebenarnya tidak terpengaruh. Namun, itu hanya berlangsung sesaat. Dalam sekejap, fluktuasi kuat muncul dari tubuhnya. Itu seperti gelombang besar yang akan membuatnya terbang. Segel penyegel iblis tertinggi. Feng Hao berteriak. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah dia mengenakan baju besi ilahi. Di dalam tubuhnya, energi emas melonjak dengan ganas, mengembun menjadi formasi misterius di antara kedua tangannya. Dia menggunakan kekuatan yang kuat untuk menekan fluktuasi di dalam tubuhnya, tidak membiarkannya lepas. Bokongnya bulat sempurna, pinggangnya ramping, dan puncak kembarnya menonjol. Lehernya anggun, dan wajahnya tak tertandingi. Pada saat ini, tubuh gioknya bergetar saat dia berjuang di bawahnya. Wajah cantiknya merah padam, dan ekspresinya menunjukkan penghinaan dan kemarahan. Dia adalah putri surga yang bangga, dan dia menikmati status tinggi di klan Huangfu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditekan di bawah pria asing. Hal ini menyebabkan dia merasa terhina, dan cahaya di matanya perlahan berubah menjadi sedingin es. 1506. Adik Hao, apa yang kamu lakukan? Suara Huangfu Wushuang menjadi dingin. Dia ingin melepaskan diri, tapi dia merasa seolah ada dua gunung yang menekannya. Benda-benda itu besar dan berat, dan membuatnya sulit bernapas. Kekuatan ilahi di tubuhnya ditekan, dan dia tidak dapat mengedarkannya secara normal untuk sementara waktu. Dia butuh waktu. Ini mengejutkannya. Pemuda sebelum dia ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk menekannya. Jelas sekali bahwa dia bukanlah sosok yang sederhana, dan dia memiliki latar belakang yang kuat. Tidak ada. Serahkan platform transportasi. Mata Feng Hao dingin saat dia mengaktifkan teknik penyegelan iblis tertinggi dengan sekuat tenaga dan mencoba yang terbaik untuk menekannya. Huangfu Wushuang memang luar biasa. Bahkan ketika dia menggunakan teknik penyegelan iblis tertinggi untuk menekannya, dia menunjukkan tanda-tanda samar untuk melepaskan diri, dan itu menyebabkan telapak tangan Feng Hao sedikit mati rasa. Dia merasakan energi seperti tsunami memancar keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke arahnya, mencoba mengusirnya. Oh tidak, aku tidak bisa menahannya. Hati Feng Hao mengerut. Tingkat kultivasi Huangfu Wushuang berada di atasnya, dan energi ilahi di dalam tubuhnya bahkan lebih mengerikan hingga bahkan seni penyegel iblis tertinggi pun tidak mampu menekannya. Tatapannya beralih, dan dia melihat telinga yang kristal dan tembus cahaya, dan dia bahkan tidak memikirkannya sebelum langsung menggigitnya. Aroma menyegarkan memenuhi hidung dan telinganya. Dia menggigit daun telinga Huangfu Wushuang dan menggertakkan giginya. Anda. Huangfu Wushuang tercengang. Tubuh halusnya tiba-tiba menegang, dan kekuatan ilahi di tubuhnya sedikit menjadi tenang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita. Saat ini, bagian sensitifnya digigit. Tidak hanya menyakitkan, tapi juga membuatnya merasa malu dan marah. Tentu saja, Feng Hao tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Dia mengaktifkan teknik penyegelan iblis tertinggi dengan sekuat tenaga, dan telapak tangannya bersinar terang dengan cahaya kemasan. Pembulu darah merembes ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi rantai, mencoba menekan tubuh dan energinya. Biarkan aku pergi. Wajah cantik Huang Fu Wushuang memerah, dan dia merasa malu dan marah pada saat yang bersamaan. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya ilahi, dan kekuatan ilahi di tubuhnya hampir mendidih. Dia menolak penindasan Feng Hao dan menghancurkan rantai yang meresap ke dalam tubuhnya. Kekuatan ilahi ini sangat menakutkan. Feng Hao belum pernah menemukannya sebelumnya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Sepertinya aku harus memahami empat atribut lainnya terlebih dahulu. Feng Hao merasa sedikit menyesal, tetapi dia tidak berani diganggu saat ini. Betapa dia berharap bisa mengendalikan kekuatan alam ilusi tingkat 7. Jika itu masalahnya, dia tidak akan berada dalam situasi sulit saat ini. Dia sebenarnya menggunakan metode yang tidak bisa melihat cahaya. Tubuh mereka terjerat, dan mereka bisa merasakan kehangatan dari tubuh satu sama lain. Di bawahnya, tubuh halus huang fu wushuang lembut dan ramping seperti batu giok hangat. Dalam keadaan seperti ini, ia mengeluarkan bola api di dalam hatinya, dan perut bagian bawahnya terasa sedikit tidak biasa. Serahkan platform teleportasi. Feng Hao menggigit daun telinganya dan menolak melepaskannya, memarahinya dengan suara rendah. Jika dia memiliki formasi transportasi, dia tidak perlu khawatir tentang masalah di masa depan dan bisa pergi kemanapun dia mau. Adapun untuk membunuh huang fu wushuang, dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terlebih lagi, penatua Feng tidak bergerak saat ini, yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Dia tahu tua itu pasti bersembunyi di suatu tempat dan tertawa. Dia tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung memiliki guru seperti itu. Saat ini, Feng Hao masih memiliki keunggulan tertentu. Setiap kali dia akan diguncang, dia akan menggigit daun telinganya dengan paksa. Wajah cantik huang fu wushuang sedikit pucat, dan wajah cantiknya menunjukkan rasa malu dan marah. Dia mengertakan gigi dan berkata, lepaskan aku dulu. Aku akan memberimu formasi transportasi. Dia memilih untuk berkompromi. Keluarkan dan sisihkan. Feng Hao melepaskan daun telinganya dan berkata dengan suara rendah. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat sepasang mata yang mempesona. Kotoran. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dua sinar cahaya ilahi yang kuat keluar dari mata huang fu wushuang dan langsung menembus pikiran Feng Hao. Mereka langsung menyerang inti daun miliknya, berniat menghancurkannya. Ah! Yang berteriak bukanlah Feng Hao, tapi huang fu wushuang. Wajah cantiknya seputih salju, dan dahinya dipenuhi keringat. Matanya yang awalnya bersinar dengan cahaya ilahi telah meredup, dan dipenuhi dengan semacam ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Dia mengembangkan teknik rahasia yang menantang surga yang dapat secara langsung menyerang inti daun seseorang di otaknya. Dia tidak menyangka akan gagal kali ini. Rumah abadi. Bibir merahnya bergetar saat dia mengucapkan dua kata. Itu benar, itu adalah rumah abadi. Setelah divine sensenya menyerang otak Feng Hao, ia langsung menyerang inti daun seperti pisau panas menembus mentega. Namun, ketika hendak mengenai inti daun Feng Hao, Allah kuno yang melayang di atasnya tiba-tiba memancarkan aura yang menakutkan. Itu menjadi bumerang dan menghancurkan divine sensenya. Rumah abadi. Feng Hao merasa pikirannya menjadi kosong. Saat dia membuka matanya lagi, dia melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar dua kata ini. Allah kuno memasuki otaknya dengan sendirinya, dan itu tidak berada di bawah kendalinya. Siapa yang mengira bahwa hal itu akan membela diri dan sangat membantunya? Teknik penyegelan tertinggi. Memanfaatkan kondisi Huang Fu Hu Shuang yang melemah, dia tidak berani ragu. Tangannya bersinar terang dengan cahaya kemasan. Tanda emas secara bertahap menutupi tubuh Huang Fu Hu Shuang dan menyegel auranya. Anda. Wajah cantik Huang Fu Hu Shuang pucat. Dia menggigit bibir bawahnya dengan gigi putihnya dan memelototinya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh seseorang yang tingkat kultifasinya lebih rendah darinya. Semua ini terjadi karena istana kuno. Itu adalah rumah abadi, sebuah senjata yang bahkan para yang mulia di zaman kuno tidak bisa menundukkannya. Namun, hal itu diambil oleh orang ini, dan itu benar-benar tersimpan dalam pikirannya. Dia terkejut. Otak manusia adalah pusat jiwa, dan relatif lemah. Oleh karena itu, ada orang bijak di zaman dahulu yang telah mempelajari aspek ini. Mereka menggunakan divine sense sebagai alat serangan, atau memalsukan beberapa hal untuk meningkatkan pertahanan otak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kediaman abadi ini sebenarnya adalah senjata ilahi yang dapat melindungi otak seseorang. Terlebih lagi, kalau dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan besar ia mampu menyerang dan bertahan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pertahanan atau serangan, keduanya sangat menakutkan. Bagaimana tepatnya kamu menaklukkan rumah abadi? Dia tidak bisa tidak bertanya. Hatinya dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan. Saat itu, Feng Hao berada sangat jauh dari aula kuno. Dia tidak mengerti bagaimana Feng Hao melakukannya. Hentikan omong kosong itu dan serahkan formasi teleportasi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Feng Hao secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya setelah disergap. Dia langsung memarahinya dengan niat untuk membunuhnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Huang Fu Wushuang tidak takut. Dia tampak tenang dan tenang saat dia mencibir. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku saat ini. Memang. Mata Feng Hao menyipit dan berkedip dengan cahaya berbahaya. 1507. Sosok Huang Fu Su Yue seperti seorang penyihir, dan tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya suci. Dia anggun dan menawan tiada taraf, dan dia memiliki sikap yang sangat unik. Dia memiliki kecantikan yang melebihi bulan dan membuat malu bunga. Ditambah dengan sikapnya yang hampir kontradiktif. Hal itu menyebabkan dia tampak sangat memikat dan menawan. Fisiknya sekuat logam, dan dia bahkan memiliki perlindungan energi ilahi di dalam tubuhnya, jadi memang sangat sulit untuk membunuhnya. Selain itu, dia pasti memiliki beberapa artefak ilahi pelindung khusus pada dirinya, dan jika itu diaktifkan, bahkan Feng Hao sendiri mungkin akan mendapat masalah. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Sosok Huang Fu Wushuang tidak bisa membantu tetapi menjadi kaku ketika dia menyadari ada yang salah dengan tatapan Feng Hao, dan dia menatapnya dengan sedikit terkejut. Hei hei, menurutmu apa yang aku coba lakukan dengan kecantikan tiada taraf di bawahku. Feng Hao tertawa kecil aneh sementara matanya berkedip dengan lampu merah yang tak terlukiskan, dan dia tampak seperti dirasuki oleh binatang buas. Salah satu lengannya perlahan melingkari pinggang ramping Huang Fu Wushuang, dan dia bisa merasakan kelembutannya. Tangannya yang lain bergerak di sekitar tubuhnya dengan cara yang agak acak, yang sangat mengejutkan Huang Fu Wushuang. Bajingan, beraninya kamu melakukan ini padaku. Huang Fu Wushuang merasa cemas, dan dia berjuang sekuat tenaga. Dia memutar pinggangnya tanpa henti dalam upaya untuk melepaskan diri dari pengekangan Feng Hao, menyebabkan banyak urat emas di tubuhnya bergetar dan menunjukkan tanda-tanda retak. Dia murni seperti es dan sebersi batu giyok, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan berani tidak menghormatinya saat ini. Hal ini menyebabkan dia menjadi cemas dan marah, dan dia berharap tidak lebih dari memotong Feng Hao menjadi ribuan bagian. Apakah kamu mengundangku untuk melakukan ini? Feng Hao tanpa sadar menghirup udara dingin karena sentuhan lembut di tubuh bagian bawahnya. Panas terik melintas di matanya, dan dia dengan sengaja mengarahkan pandangannya ke dadanya. Dia menggoda, aku melihat tubuhmu ringan dan ramping, tapi aku tidak menyangka beberapa bagiannya berkembang dengan baik. Cek-cek, kamu benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Anda, Huang Fu Wushuang hampir pingsan karena marah. Katakan padaku, apa yang akan terjadi jika aku menelanjangimu dan melemparkanmu ke tengah kerumunan. Cahaya tajam berkedip di mata Feng Hao. Cahaya kemasan di telapak tangannya melebar sekali lagi. Tanda emas menutupi tubuhnya, menahan ki dan energinya. Api besar, aku akan membunuhmu. Kata Huang Fu Wushuang sambil mengertakkan gigi. Mata indahnya menyemburkan api. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Hao yang awalnya lembut dan anggun akan menjadi begitu biadab saat ini. Dia sebenarnya berani mengancamnya seperti ini. Dia harus mengakui bahwa cara ini sangat efektif. Dia memang takut Feng Hao akan melakukan ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Bunuh aku, selama kamu punya kemampuan. Mata Feng Hao berkedip dengan cahaya dingin saat dia berbisik di telinganya. Jika kamu ingin berurusan denganku, maka kamu sebaiknya bersiap untuk membayar harganya. Tubuh batu giyok Huang Fu Wushuang berkedip-kedip dengan cahaya. Dia lembut dan memikat. Aroma tubuhnya berbau seperti anggrek. Lehernya yang halus tampak indah seperti batu giyok, dan rambut hitam dan lembutnya berkibar di wajah Feng Hao seperti angin musim semi. Itu membawa godaan dan undangan yang tak terlukiskan. Kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Pertama, serahkan platform formasi teleportasi. Kedua, kamu bisa memilih menjadi selirku. Setelah Feng Hao menghirup udara hangat ke telinganya, dia tertawa dan berkata, kamu membuat keputusan sendiri, kesabaranku terbatas. Dia sangat memahami bahwa Huang Fu Wushuang sedang dalam masa pemulihan. Jika dia menunggu kesadaran surgawinya pulih, dia benar-benar tidak akan mampu menekannya. Aku juga tidak akan memilih. Mata indah Huang Fu Wushuang yang seperti batu permata mengungkapkan rasa tekat. Dia menggigit bibirnya yang merah muda dan lembut dengan gigi putih mutiaranya, dan dia sangat keras kepala. Energi ilahi di tubuhnya bahkan mulai mendidih seperti air mendidih, dan itu hancur dan menghancurkan tanda emas di tubuhnya. Itu bukan terserah kamu. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman dingin. Cahaya kemasan melonja ke telapak tangannya lagi, dan pada saat yang sama, dia menggigit daun telinganya yang tembus pandang. Hao Fen, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Tubuh halus Huang Fu Wushuang bergetar. Dia kesakitan, tapi dia lebih malu. Setelah beberapa saat, rasa malunya berubah menjadi kemarahan, dan dia bahkan mulai meronta dengan keras. Aku akan bertanya lagi padamu. Apa pilihanmu? Feng Hao menghirup udara panas ke telinganya, dan dia tidak dapat dengan sepenuh hati mengedarkan energi ilahinya. Apakah kamu tidak takut klan Huang Fu ku akan membuatmu mati tanpa mayat? Huang Fu Wushuang berteriak dengan marah. Saya takut. Tentu saja saya takut. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi lengkungan dingin, dan sinar dingin berkedip di matanya. Tetapi aku tahu bahwa jika aku tidak memiliki platform formasi teleportasi, aku tidak akan bisa lolos dari kejaranmu sama sekali, dan akan sulit bagiku untuk lolos dari kematian. Karena bagaimanapun juga aku akan mati. Apakah aku masih harus mengkhawatirkan klan Huang Fu mu? Tentu, aku bisa menandatangani perjanjian denganmu. Aku jamin selama kamu melepaskanku, klan Huang Fu ku sama sekali tidak akan mempersulitmu. Huang Fu Wushuang sangat takut sekarang. Segala sesuatu yang terjadi setiap hari berada dalam kendalinya. Dia selalu tenang dan tenang, dan dia tidak pernah disandera. Namun, pada saat ini, dia merasa tidak nyaman, dan dia sangat takut Feng Hao akan bertindak sembarangan tanpa keraguan. Perjanjian, perjanjian macam apa itu? Aku sudah melakukan ini padamu. Apakah kamu benar-benar akan melepaskanku di masa depan? Feng Hao menggigit daun telinganya yang tembus pandang, dan dia dengan sengaja menggertakan giginya sementara kata-katanya dipenuhi dengan ejekan. Anda! Mata indah Huang Fu Wushuang langsung dipenuhi amarah. Memang benar, tidak mungkin baginya untuk melepaskan orang yang tidak menghormatinya ini, dan dia hanya berharap untuk merobek Feng Hao menjadi jutaan keping. Dia tidak menyangka Feng Hao tidak akan tergerak oleh paksaan atau bujukan. Dia benar-benar mengabaikannya dan bertekad untuk mendapatkan platform formasi teleportasi. Ini adalah harta surgawi pertahanan yang diberikan klannya, dan itu bisa memungkinkannya melarikan diri kemanapun dia pergi. Jika dia tidak memilikinya, bahkan dia akan berada dalam bahaya besar saat dia berpindah-pindah di dunia luar. Selain itu, platform formasi teleportasi semacam ini dapat berteleportasi lebih dari 5000 km kapan saja, dan itu hanya segelintir orang di klan Huang Fu, jadi nilainya jelas. Sangat mustahil baginya untuk memberikannya kepada orang yang tidak menghormatinya. Dengan ini yang dimilikinya, bagaimana dia akan mengejar dan membunuh Feng Hao di masa depan? Dia tidak dapat memahami mengapa dia tidak menunjukkan sedikitpun kelembutan ketika wanita cantik dan menawan seperti dia merendahkan dirinya untuk memohon padanya. Mungkinkah hatinya terbuat dari batu? Saya benar-benar bertemu dengan orang yang aneh. Serahkan platform formasi teleportasi. Kalau tidak, aku akan bergerak. Feng Hao mengulurkan tangan dan menyapukannya ke tubuh halus Huang Fu Hushuang, dan itu langsung menimbulkan gelombang tangisan kaget. Hao Feng, hentikan. Mata Huang Fu Hushuang dipenuhi kepanikan, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya saat dia merasakan lintasan tangan yang menyapu tubuhnya. Dia berkata dengan suara dingin, nilai platform formasi teleportasi terlalu tinggi, dan saya tidak memiliki wewenang untuk memberikannya. Begitukah, mungkinkah nilaimu bagi klan Huang Fu tidak sepenting platform formasi teleportasi? Feng Hao mengangkat tangannya untuk mengangkat dagunya, dan dia berbicara dengan senyum palsu. Kamu seperti bunga dan batu giyok, dan aku merasa kasihan padamu. Jika kamu masih tidak mengeluarkan platform formasi teleportasi, maka aku tidak akan bisa menahan diri lagi. 1508. Kamu, tidak tahu malu. Huang Fu Hushuang jengkel saat mendengar ini. Dia adalah orang yang menjadi fokus pengembangan klan Huang Fu, dan dia adalah salah satu pilar masa depan klan tersebut. Betapa mulianya dia, kemanapun dia pergi, dia akan menarik perhatian semua orang, dan banyak orang harus mengaguminya. Namun pada saat ini, dia dicemarkan seperti ini, dan itu membuatnya marah sampai-sampai tubuhnya yang halus gemetar tanpa henti sementara api amarah melesat ke langit. Cepat buat keputusanmu. Senyuman di sudut mulut Feng Hao semakin lebar, dan jari-jarinya menyentuh wajah mulus dan cantiknya. Dia tampak sedikit tidak sabar seperti serigala lapar yang ingin menelannya utuh. Kulit Huang Fu Hushuang halus dan indah seperti sutra, hangat dan kristal seperti batu giyok hangat, dan seperti mutiara yang menggerakkan hati dan memiliki pesona yang tak tertandingi. Saya sama sekali tidak akan menyerahkan formasi teleportasi. Huang Fu Hushuang memelototinya dengan marah dan berbicara sambil mengertakkan gigi. Bagus sangat bagus. Senyum di wajah Feng Hao sedikit memudar. Karena kamu tidak mau menyerahkan formasi teleportasi, maka mari kita lakukan upacara suami istri. Memiliki kecantikan tiada taraf sepertimu bukanlah suatu ketidakadilan bagiku. Kamu berhenti. Huang Fu Hushuang menjerit nyaring sementara rambut hitam legamnya berkibar tertiup angin. Dia seperti seorang dewi yang telah jatuh ke dunia fana, dan matanya berkabut sementara aura yang sangat menakutkan muncul dari dalam dirinya. Itu berkedip dengan cahaya yang aneh, dan energi ilahinya melonjak. Belenggu iblis tertinggi. Secercah cahaya dingin melintas di mata Feng Hao, dan dia tidak menahan diri sedikitpun. Dia mengangkat tangannya yang bersinar dengan cahaya keemasan dan langsung menamparnya ke dadanya, menyebabkan banyak tanda emas menyebar seperti pembuluh darah. Bang, bang, bang. Dia tidak berhenti, dan dia dengan cepat menghancurkan telapak tangan demi telapak tangan, dan dia tak henti-hentinya menyerang seolah ingin menghancurkan tubuh Huang Fu Hushuang menjadi berkeping-keping. Pada titik ini, dia tidak menahan diri lagi, dan dia menggunakan semua metode yang dia bisa demi menghentikan Huang Fu Hushuang agar tidak berjuang bebas. Dia tahu betul bahwa jika dia membiarkannya berjuang bebas, maka dia pasti akan mati. Pada saat itu, dia sama sekali tidak akan memberikan wajahnya apapun. Saat cahaya keemasan menyebar, Rune itu seperti tanaman merambat yang mencoba menyegel Huang Fu Hushuang. Namun, ada aura yang sangat menakutkan di tubuhnya yang dapat membalikkan lautan dan menghancurkan segalanya. Bahkan tanda emas terus-menerus dihancurkan olehnya. Berengsek. Feng Hao cemas saat melihat situasi ini, dan dia langsung menggigit bibir Huang Fu Hushuang yang bening dan kristal. Dia tidak menunjukkan kelembutan sedikit pun terhadap seks yang lebih adil saat dia menggigitnya dengan keras, dan bahkan ada sedikit rasa asin di mulutnya. Mata Huang Fu Hushuang terbuka lebar saat dia melihat wajah tampan yang hanya beberapa inci darinya, dan keteguhan di matanya langsung berubah menjadi keheranan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Feng Hao akan begitu berani mencuri ciuman pertamanya? Cek cek, harum sekali. Merasakan keheningan kekuatan ilahi di tubuhnya, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya seolah dia baru saja mencicipi sesuatu yang lesat. Dia sedikit kecanduan. Kamu, kamu. Mata Huang Fu Hushuang berkaca-kaca, dan sedikit merah. Napasnya juga menjadi sedikit cepat. Hao Fen, sebenarnya, kita bisa ngobrol dengan baik. Jelas, dia terkejut dengan tindakan Feng Hao sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan seorang wanita yang murni dan bersih. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dilanggar secara damai? Bukan karena dia lebih rendah dari Feng Hao, dan bukan karena dia juga tidak bisa membebaskan diri. Hanya saja dia benar-benar tidak bisa melepaskan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa mentolerir seseorang menyentuh area terlarangnya. Serahkan portal dimensional. Feng Hao sama sekali tidak menyanyiakan napasnya, dan nadanya sedikit dingin. Kamu, kamu. Huang Fu Hushuang sangat marah dengan apa yang dia katakan, dan matanya yang berkaca-kaca kembali membara. Kekuatan ilahi di tubuhnya mulai melonjak lagi. Of. Melihat itu, Feng Hao tidak melakukan mantra penyegelan tertinggi lagi. Sebaliknya, dia langsung merobek sebagian lengan bajunya, dan potongan itu beterbangan seperti kupu-kupu dan mendarat di rumput di sampingnya. Pada saat yang sama, bagian lengannya yang seperti batu giyok terlihat. Warnanya putih dan mempesona, seperti akar teratai yang keluar dari air. Itu hangat seperti batu giyok putih, dan memiliki lekukan yang lembut dan indah. Bisa dikatakan sebuah karya seni yang indah. Lengan seperti batu giyok itu berwarna putih dan tanpa cacat, dan berkilau. Bisa dikatakan ini adalah real deal, dan itu sangat menawan. Hentikan. Huang Fu Wushuang ketakutan, dan matanya menunjukkan ekspresi panik. Cek cek, sempurna. Feng Hao mendecahkan lidahnya seolah-olah dia sedang mencoba menenangkan dirinya, tetapi hal itu menyebabkan emosinya berfluktuasi dengan hebat. Itu adalah sesuatu yang dia tidak pernah berani bayangkan. Seseorang justru berani merobek bajunya. Hao Fen, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dia mencoba membuat nadanya tenang, tapi nadanya penuh dengan peringatan dan ancaman. Tentu saja. Feng Hao mengangguk tanpa basa-basi. Aku mengagumi lengan wanita cantik yang seperti batu giyok. Sayangnya, hanya aku yang mengaguminya sekarang. Dia juga tidak mundur, dan ancamannya sangat kuat. Sekarang setelah dia mengetahui kelemahannya, dia tidak terburu-buru lagi. Dia percaya bahwa dia akan bisa keluar dari formasi dimensional cepat atau lambat. Anda. Huang Fu Wushuang semakin malu dan marah saat diancam setelah gagal mengancamnya. Feng Hao mengulurkan tangannya dan menyelipkannya ke lengannya yang terbuka seperti batu giyok. Merasakan kelembutan dan tembus cahaya, dia menggoda, kamu memanjakan mata. Kamu benar-benar tak tertandingi. Jangan, jangan melakukan hal bodoh. Ekspresi Huang Fu Wushuang menjadi gugup. Penampilannya yang sebelumnya menggoda, i, dan mempesona semuanya berubah menjadi kecemasan saat ini. Dia tidak lagi menawan. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman tipis. Saya selalu serius ketika melakukan sesuatu. Saat dia berbicara sampai di sini, dia dengan sengaja berpura-pura mengukurnya dengan cermat. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya sekali lagi. Dengan suara robekan, dia merobek lengan baju lainnya. Lengannya yang lain yang seperti batu giyok berkedip-kedip dengan kilau kabur. Bintik-bintik cahaya beredar di atasnya, berkilau dan tembus cahaya. Sungguh indah. Insinerasi besar. Huang Fu Wushuang benar-benar bingung. Aku sudah bilang kalau aku akan serius. Jangan khawatir. Feng Hao memasang ekspresi, jangan khawatir saat dia mulai menghargainya. Perlahan, pandangannya beralih ke sepasang payudara yang mengjulang tinggi. Anda bajingan. Seolah merasakan tatapannya, Huang Fu Wushuang hampir menjadi gila. Saat ini, lengannya terbuka, dan dia bisa merasakan kehangatan tubuh Feng Hao. Hal ini membuatnya sangat marah. Jari Feng Hao berpindah ke pinggang rampingnya dan bergerak dengan lembut. Pakaiannya seperti bunga, menggambar lintasan yang indah dan melayang ke samping. Perutnya yang putih bersih berkilau dan tembus cahaya. Kulitnya yang lembut diwarnai dengan lapisan merah. Dia sangat dekat dengan Feng Hao, tepat di depan matanya. Aroma lembut seperti anggrek melayang, menyebabkan jantungnya bergetar dan tatapannya menjadi sedikit gelisah. 1509. Huang Fu Wushuang adalah putri kebanggaan klan Huang Fu. Dia biasanya tinggi dan perkasa seperti Dewi Murni yang tidak ternoda oleh dunia fana. Pada saat ini, dia sangat terhina ketika dihadapkan dengan pemandangan seperti itu, dan dia hanya ingin membakar tulang Feng Hao dan menyebarkan abunya. Hao Fen, kamu benar-benar berani. Suara Huang Fu Wushuang bergetar saat dia merasakan kesejukan di pinggangnya. Kamu harus tahu bahwa aku adalah anggota klan Huang Fu. Jika kamu bertindak terlalu jauh, maka konsekuensinya tidak dapat diubah. Saya akan bergerak maju dengan kemauan yang gigih. Mengapa saya harus membatalkan sesuatu? Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung, dan dia tersenyum sebelum berkata, saya tidak percaya bahwa Anda akan cukup murah hati untuk membiarkan saya pergi pada saat ini. Anda. Mata Huang Fu Wushuang sedikit bergetar ketika pikirannya terlihat jelas. Memang benar, dia memutuskan untuk membunuh Feng Hao karena melakukan hal seperti itu padanya. Bahkan jika dia harus pergi ke ujung dunia, dia akan mengejarnya dan membunuhnya. Hanya kematian yang menunggunya karena mencemarkannya. Jangan khawatir, aku akan melakukan semua ini dengan sangat serius, dan aku pasti akan meninggalkan kenangan indah untukmu. Jawab Feng Hao, matanya sangat jernih, dan dia tidak tampak mabuk sama sekali. Jarinya meluncur di perutnya yang bening, dan merinding muncul dimanapun ia lewat, menyebabkan tubuh halusnya bergetar. Jarinya tidak berhenti bergerak, dan meluncur di kulitnya yang seperti batu giyok halus. Sentuhan hangat dan lembut menyebar dari ujung jarinya ke jantungnya, tapi dia tidak membenamkan dirinya di dalamnya, dan dia tidak terpesona olehnya sama sekali. Huang Fu Wushuang memang tak tertandingi dalam semua aspek, dan dia cantik sampai-sampai dia tidak dapat menemukan satu kekurangan pun. Namun, Feng Hao tidak tergerak olehnya, dan dia bahkan tidak merasakan keinginan sedikitpun saat ini. Dia tahu ada bom di bawahnya, dan kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan dia meledak berkeping-keping dan melenyapkan jiwanya. Dia tidak berani diganggu sama sekali, dan dia memperhatikan setiap gerakan Huang Fu Wushuang. Pergerakan jarinya sebenarnya merasakan aliran energi ilahi di dalam tubuhnya. Apa, kamu masih tidak mau menyerahkan platform formasi transportasi? Suara Feng Hao sangat tenang, dan tidak ada gejolak emosi. Seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan seseorang secara normal. Tidak. Sebelum Huang Fu Wushuang menyelesaikan kata-katanya, pakaian di depan dadanya tertiup angin seperti kupu-kupu, hanya menyisakan bra berwarna merah muda yang menutupi bagian pribadinya. Kulitnya yang seputih salju seperti batu giyok dewa, sangat mempesona. Dua buah setengah lingkaran terlihat di bawah bra, menggambarkan pemandangan menakjubkan yang mampu membuat pikiran seseorang tenggelam di dalamnya, tak mampu melepaskan diri. Boom. Tiba-tiba, niat membunuh melonjak ke langit. Huang Fu Wushuang tidak lagi bingung, dia juga tidak gemetar. Matanya hampir sedingin es. Pada saat yang sama, cahaya ilahi keluar dari tubuhnya. Itu seperti amukan lautan yang menjungkir balikan dunia. Tanda emas di tubuhnya hancur sedikit demi sedikit dan menghilang ke udara. Aku tahu kamu sedang mengumpulkan kekuatan, tapi kamu masih belum punya kesempatan. Ada cibiran di sudut mulut Feng Hao. Kemana pun jarinya lewat, garis-garis emas akan menyala, memenjarakannya dan mencegah kekuatan sucinya melonjak. Di saat yang sama, dia tidak menahan diri sama sekali. Salah satu telapak tangannya menepuk perut bagian bawah tanpa cacat, sementara telapak tangan lainnya langsung meraih sepasang puncaknya. Kamu tidak bisa. Huang Fu Wushuang berteriak. Kekuatan ilahi yang melonjak langsung menjadi tenang, dan matanya yang tenang menjadi bingung lagi. He he. Garis emas memenjarakannya lagi. Feng Hao tersenyum dan berkata, saya pikir Anda akan menunggu sampai saat terakhir untuk bergerak. Saya tidak menyangka Anda masih tidak ingin saya memanfaatkan Anda. Dia tidak membenamkan dirinya sama sekali. Semuanya ada dalam persepsinya. Dia sangat jelas tentang gerakan Huang Fu Wushuang, dan dia mengharapkan adegan ini. Oleh karena itu, dia tidak panik sama sekali. Kamu, sebenarnya. Melihat Feng Hao yang sangat tenang, bibir merah muda Huang Fu Wushuang membuka dan menutup beberapa kali. Dia tidak percaya dan tidak bisa berkata-kata. Ia benar-benar tidak percaya kalau ternyata ada pria yang tidak tergiur dengan tubuh indahnya. Mungkinkah ada yang salah dengan orang ini? Pandangan aneh melintas di matanya ketika pikiran ini terlintas di benaknya. Hah. Feng Hao mencibir, dan dia sepertinya telah memahami pikirannya. Dia berkata, kamu akan segera dapat merasakan apakah ada yang salah dalam aspek itu atau tidak. Jangan menjadi tidak sabar. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku selalu sangat serius, dan aku tidak akan bertindak. Gegabuh. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda bekerja sama dengan saya. Jika tidak, saya tidak keberatan bertindak gegabuh sekalipun. Pada saat itu, hal yang semula indah ini mungkin tidak begitu indah lagi. Saat dia berbicara, tangannya bergerak di sekitar kulitnya yang terbuka dengan cara yang tidak terkendali dan acak. Dibandingkan dengan kelembutan sebelumnya, itu menjadi jauh lebih kejam, dan dia sepertinya membuktikan apa yang dia katakan. Kamu membiarkan aku pergi. Tubuh Huang Fu Hushuang merasakannya, dan kulitnya memerah sementara bulu kuduk merinding di sekujur tubuhnya. Dia sangat malu dan marah, dan matanya berkaca-kaca. Hidungnya yang halus bergerak-gerak sementara air mata mengalir di wajahnya, dan dia benar-benar mulai menangis. Eh! Gerakan Feng Hao tidak bisa berhenti ketika dia melihat ini, dan dia langsung merasakan sakit kepala saat dia melihat Huang Fu Hushuang yang menangis. Untuk sementara waktu, dia sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tidak boleh menangis. Dia memarahi dan merasa kesal. Dia lebih suka menghadapi Huang Fu Hushuang yang kuat dan pantang menyerah. Perubahan semacam ini adalah sesuatu yang tidak biasa ia alami, dan menyebabkan seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Kamu menindas. Aku, dan kamu tetap tidak mengizinkan. Aku menangis. Wu-u-u. Huang Fu Hushuang menangis dengan sangat sedih, dan matanya dipenuhi dengan helayan darah sementara air mata mengalir tanpa henti seperti mutiara. Dia tampak sangat menyedihkan, dan sungguh menyedihkan melihatnya. Kecantikan seperti itu seharusnya dihargai di telapak tangan seseorang, namun dia sekarang diintimidasi, dan itu benar-benar memilukan. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan bertindak atas nama surga dan membunuh orang bejat ini. Feng Hao merasa malu. Dia tidak pernah menyangka situasinya akan menjadi seperti ini, dan untuk sementara waktu, dia sebenarnya tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Kamu tidak boleh menangis. Kalau tidak, aku akan merobek beramu. Dia mengancam dengan ganas. Langkah ini memang efektif. Isak tangis Huang Fu Hushuang berangsur-angsur berhenti juga. Dewi yang awalnya ada di sini telah berubah menjadi anak kucing kecil yang dianiaya. Kelembutannya yang tak terbatas bahkan bisa melelehkan baja. Platform Formasi Teleportasi Feng Hao tidak menyanyiakan napasnya, dan dia langsung mengulurkan tangannya dan meletakkannya di hadapannya sementara tangan lainnya diletakkan di tali berahnya. Dia hanya perlu bergerak pelan, dan berahnya akan terlepas. Anda. Pada saat ini, Huang Fu Hushuang benar-benar malu dan marah, dan dia merasa paru-parunya akan meledak. Sebenarnya orang macam apa dia? Saat ini, dia benar-benar memiliki keinginan untuk membenturkan kepalanya ke dinding. Orang di hadapannya seperti balok kayu, dan dia sebenarnya bisa berdarah dingin saat menghadapi wanita cantik seperti dia. Dia bahkan mulai meragukan jenis kelamin Feng Hao. 1510. Keras hati. Kata-kata ini sangat cocok untuk menggambarkan Feng Hao di hati Huang Fu Hushuang. Dia hanya terbuat dari kayu hingga membuat bulu kuduk berdiri. Huang Fu Hushuang yakin bahwa tidak ada manusia biasa yang mampu menolak tatapannya. Namun, sejak pertama kali dia melihat Feng Hao di reruntuhan, dia belum pernah melihat pemuda ini mengungkapkan ekspresi aneh ke arahnya. Bahkan sampai-sampai dia tidak menyadari sedikitpun nafsu di matanya saat dia melepas pakaiannya. Sama seperti sekarang, dia seperti hakim kegelapan, bertindak seolah-olah dia tidak bisa melihat kecantikannya, namun dia bersikeras memintanya untuk formasi teleportasi. Mungkinkah dia tidak sepenting formasi teleportasi? Mungkin itu adalah mentalitas seorang gadis, tapi gumpalan kemarahan langsung muncul di matanya, dan dia memelototinya dengan sangat marah. Sial, bukankah aku cantik? Bagaimana dia bisa begitu berdarah dingin? Jangan pernah berpikir untuk berjuang. Sudah kubilang, kamu tidak punya kesempatan sedikitpun. Mata Feng Hao jernih saat dia maju selangkah demi selangkah, dan dia tidak memberinya jalan mundur sedikitpun. Meskipun ini sedikit tidak tahu malu, dia harus melakukannya. Kalau tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Saat dia berbicara, tangannya melingkari kulit beningnya dan bergerak secara acak. Tangannya dipenuhi kehangatan, dan mereka bahkan menyentuh bra tipis itu dari waktu ke waktu. Jari-jarinya menyapu separuh payudaranya yang bulat sempurna seperti salju, dan itu mengganggu emosinya, membuatnya merasa malu, dan membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Saat ini, tubuh bagian atas Huang Fu Hushuang bisa dibilang telanjang seperti batu diok halus, dan bisa dikatakan sebagai karya seni yang sempurna. Jika keberadaan Feng Hao yang tidak harmonis tidak ada di sini, itu pasti akan menjadi pemandangan yang indah. Saya tidak akan menyerahkan formasi teleportasi. Bahkan hingga saat ini, Huang Fu Hushuang masih enggan berkompromi saat berhadapan dengan seseorang yang sekuat balok kayu. Merasa Feng Hao mengulurkan tangannya dan melepaskan sisa pakaiannya, menyebabkan sosok sempurna dan hampir mempesona ini terekspos seluruhnya ke udara. Kulitnya seperti es, batu giyok, dan tanpa cacat, dan itu membuat orang lain berseru kagum. Bahkan Feng Hao tidak berani melihat terlalu dalam, karena dia takut akan tenggelam dalam pikirannya. Bajingan Wajah cantik Huang Fu Hushuang langsung memerah, dan tidak diketahui apakah itu karena marah atau malu. Pada saat yang sama, dia mulai meronta dengan keras. Jika kamu terus berjuang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jari-jari Feng Hao masih menjelajahi seluruh tubuhnya, mencari aromanya di mana-mana. Dia bahkan akan mendekati beberapa bagian pribadi dari waktu ke waktu, menyebabkan tubuh halus Huang Fu Hushuang menjadi kaku. Dia terkejut dan marah. Hal yang paling dia takuti akhirnya akan terjadi. Feng Hao benar-benar akan mengacaukan. Jari-jarinya meluncur pelan, menyentuh setiap inci kulit seputih salju dan halus ini. Kehangatan dan keharuman menyerang lubang hidungnya. Kecuali beberapa bagian rahasia yang belum disentuhnya, tubuh Huang Fu Hushuang bukan lagi rahasia baginya. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Mata Huang Fu Hushuang memerah sekali lagi sementara butiran air mata mengalir sekali lagi. Dia seperti gadis muda dari keluarga baik-baik yang diintimidasi, dan dia sangat menyedihkan. Sepertinya kamu masih tidak mau menyerahkan formasi teleportasi. Suara Feng Hao sedikit suram, dan matanya perlahan menyipit. Karena sudah seperti ini, biarlah hal-hal indah terjadi. Suara mendesing. Bersamaan dengan dua suara lembut, dada Huang Fu Hushuang dan kain kecil di bawahnya tidak lagi tertutup. Sepasang kaki ramping seperti batu giok juga terlihat di udara. Pada saat ini, hanya langkah terakhir yang tersisa, dan tubuh seputih salju Huang Fu Hushuang terungkap sepenuhnya di hadapan Feng Hao. Tubuhnya yang seperti batu giok memiliki garis-garis indah yang dapat menggerakkan jiwa seseorang. Itu tanpa cacat, tembus cahaya, dan bergerak. Saat ini, meski masih sedikit tertutup, namun menambah keindahan yang kabur. Itu bahkan lebih mengharukan, dan itu cukup untuk memikat semua makhluk hidup. Dia memiliki bulu mata yang panjang, mata seperti permata, wajah seperti batu giok, penampilan yang halus dan anggun, dada yang penuh dan menjulang tinggi, pinggang yang ramping, bokong yang bulat sempurna, dan kaki yang ramping dan lurus seperti batu giok. Tria manapun yang melihatnya akan mengalami pecah pembuluh darahnya dan tidak mampu mengendalikan diri. Huang Fu Wu Shuang, yang awalnya tinggi dan perkasa, menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi, dan dia adalah eksistensi yang harus dijunjung oleh banyak pria. Tetapi pada saat ini, dia praktis sedang ditekan oleh seorang pria muda, dan itu tidak dapat dibayangkan. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengguncang seluruh wilayah timur, dan banyak orang akan menderita insomnia. Dalam hal budidaya, dia tidak kalah dengan siapapun seusianya, dan tidak ada seorang pun di wilayah timur yang berani mengatakan bahwa mereka lebih unggul darinya. Bahkan jika dia bepergian keluar, dia bisa pergi kemanapun dengan formasi teleportasi yang diberikan klan Huang Fu padanya. Dia dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap, dan bahkan ahli puncak Saint Rilem akan merasa sangat sulit untuk menangkapnya kecuali mereka memiliki metode khusus. Tetapi saat ini, dia dikendalikan oleh seorang pria muda yang budidayanya lebih lemah darinya, dan dia tidak bisa berjuang dengan bebas. Tubuh halusnya dilanggar, dan bahkan ciuman pertamanya diambil olehnya. Dia hanya tinggal selangkah lagi dari kehilangan kesuciannya. Wuss! Peluit yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di langit yang jauh, dan langsung turun ke arah ini. Tidak bagus, ada cadangan. Melihat senyuman yang terpancar di wajah Huang Fu Hu Shuang yang semula menangis panik, hati Feng Hao bergetar. Ekspresinya berubah drastis, dan dia mengutuk. Di bawah tatapan Huang Fu Hu Shuang yang sedikit terkejut, dia meraih branya dan melarikan diri demi nyawanya. Dia bahkan melambaikan branya sambil mengejek, aku akan menunggumu menggunakan formasi teleportasi untuk menukar branya ini. Kalau tidak, aku akan melelangnya ke dunia, haha. Setelah mengatakan itu, dia terjun ke tanah dan dengan cepat lari ke kejauhan. Dia tidak berhenti sedetik pun, dan dia berpacu dengan waktu. Dia telah meremehkan Huang Fu Hu Shuang. Wanita ini sebenarnya mengulur waktu, dan akhirnya cadangan yang ditunggunya akhirnya tiba. Orang yang datang tentu saja adalah wanita tua yang pernah muncul di reruntuhan. Orang-orang di belakangnya telah digantikan oleh beberapa wajah muda. Tokoh-tokoh kuat yang telah menyebabkan keributan di tanah Suci Tuan sekali lagi kembali ke klan mereka. Setelah turun, mereka melihat Huang Fu Hu Shuang, yang pakaiannya sedikit acak-acakan, dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Hu Shuang, apa yang terjadi? Wanita tua itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dan bertanya dengan heran ketika dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dari kelihatannya, wanita sombong itu sepertinya menderita kerugian besar di sini. Pakaian yang belum dibersihkan di rumput telah mengkhianatinya. Terlepas dari apakah itu wanita tua atau sebuah, lusin pria dan wanita muda di belakangnya, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya, dan mereka memandangnya dengan bingung. Mungkinkah? Tatapan aneh itu secara langsung menyebabkan wajah cantik Huang Fu Hu Shuang berubah menjadi merah. Dia berbalik, dan dengan hentakan kakinya, tanah retak, dan pakaian di tanah hancur menjadi debu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.